Kebali di berita utama saudara Logika Jaksa yang memberikan tuntutan 8 tahun penjara pada Putri Chandrawati dan 12 tahun penjara pada Richard Eliezer di Kecang Publik. Publik mempertanyakan alasan Eliezer yang mendapat tuntutan lebih berat dibanding Putri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwah Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwah Richard Eliezer Pudiong Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwah tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Sorakan terdengar dari ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan begitu Jaksa membacakan tuntutan bagi terdakwah Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Publik dibuat terkejut dengan tuntutan Jaksa yang diluar harapan karena dinilai memberikan tuntutan Eliezer jauh lebih berat dibandingkan Putri Chandrawati. Kenapa? Kan semua peristiwa ini kan yang mencetuskan peristiwa ini kan sambul sama PC lah istilahnya ya. Kenapa PC itu hanya dihukum 8 tahun sedangkan Richard itu lebih tinggi daripada PC. Sedangkan oke lah kalau Richard dihukum 12 tahun, seharusnya PC itu dihukum 20 tahun gitu menurut saya. Apa sama kayak Sambu gitu, maksudnya tuh dia yang memerintahkan juga walaupun secara tidak langsung gitu kan. Nah kalau misalnya PC dapat 8 tahun setidaknya Icat itu di bawah itu. Nama Putri Chandrawati dan Eliezer jadi buah bibir netizen di Jagatmaya. Dua sosok ini seketika menempati urutan atas di trending topic Twitter. Publik mempertanyakan logika Jaksa yang memberikan tuntutan lebih berat yakni 12 tahun penjara bagi Eliezer yang merupakan justis kolaborator dibandingkan Putri Chandrawati yang 8 tahun penjara. Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan, berikan keputusan semang-semang mungkin buat Putri yang mengetahui semua perencana pembunuhan ini. Ya, seperti harapan ibu dari Yosua Huta Barat, publik kini hanya tinggal berharap dengan penilaian majelis hakim untuk memberikan fonis yang seadil-adilnya bagi pelaku pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV